Angka kemiskinan di Halmahera Selatan capai Rp14,721.000. Jumlah angka kemiskinan di Halmahera Selatan, Maluku Utara per tahun 2022 mencapai Rp14,721.000 kepala keluarga. Jumlah tersebut berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial untuk penerima bantuan dari program Keluarga Harapan dan penerima bantuan manfaat non-tunai dari Kementerian Sosial RI yang tercatat di Dinas Sosial Halmahera Selatan. Dimana untuk penerima bantuan PKH diketahui tercatat sebanyak 4.564, sedangkan penerima BNPT sebanyak 9.707, sehingga jika ditotal mencapai 14.721. Kepada Tribunternate.com Kepala Dinas Sosial Halmahera Selatan, Amar Talib, mengatakan antara warga penerima bantuan PKH dan BNPT, kategori kemiskinannya dikualifikasi berbeda. Yang berhak menerima PKH itu adalah tarap kehidupannya itu dibawa dari orang penerima BNPT, bantuan pangan non-tunai. Jadi kategori miskin. Kategori miskin, kategori miskin, kategori orang yang sangat tidak mampu, orang yang tidak mampu. Jadi PKH, kalau PKH itu kan dia langsung, PKH itu dia langsung terima tunai ya, dia terima tunai, uangnya dalam bentuk tunai. Menurutnya Pemkap Halmahera Selatan sejauh ini sangat memperhatikan masyarakat yang masuk kategori tidak mampu. Oleh karena itu, masyarakat kurang mampu di Halmahera Selatan akan diselidiki semaksimal mungkin untuk dimasukkan ke dalam program bantuan dari Kemensos RI. Lebih lanjut, Amar menambahkan bahwa di tahun 2023 nanti, Dinas Sosial Halmahera Selatan akan melakukan pendataan masyarakat yang masuk kategori kemiskinan ekstrim. Yaitu dengan melihat berbagai kekurangan setiap keluarga, baik dari sisi penghasilan, kondisi rumah, saluran air bersih maupun listrik. Kalau untuk dari pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, sangat-sangat sekali memperhatikan tentang orang yang sangat tidak mampu. Jadi, ini harus diselidiki sebagaimana mungkin sehingga orang yang benar-benar tidak mampu atau kategori miskin itu harus diberikan bantuan dalam bentuk PGH maupun bentuk NT. Itu instruksi juga langsung dari Kementerian Sosial Pusat. Dia juga menegaskan Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, sangat tidak menginginkan masalah kemiskinan itu terus terjadi. Sehingga itu intervensi terkait masalah kemiskinan ekstrim di setiap desa yang ada di wilayah Halmahera Selatan terus kencar dilakukan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!